Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan pagi hari ini Di pagi hari yang sangat secuk ini Kami doakan kabar sahabatku dalam keadaan sehat walafiat Dalam ketaatan Allah dan semoga istiqamah selalu dalam kebaikan Amin amin Alhamdulillah sahabatku di hari ahad ini ya Di tanggal 4 Cuma di akhir 1445 Hijri ya Atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2023 Masihi Kita dapat bersuah kembali sahabatku dalam program Sambut Mentari Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu di nulislam Dan seperti biasa sahabatku di ahad pagi Kita akan kembali belajar bersama asati dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Itu bersama Al-Ustadz Aziz Padli Al-Marif Dan informasi untuk sahabatku yang berada di luar jangkauan audio frekuensi Atau tidak bisa mendengarkan suara radioku dengan jelas melalui audio frekuensi Anda bisa mendengarkan program Sambut Mentari ini di audio streaming sahabatku Di www.radioku.com Atau di www.radiokoonline.com Anda juga bisa menyebab langsung melalui live streaming di facebook radioku cirepon sahabatku Dan Alhamdulillah sudah dit bersama kita Al-Ustadz Aziz Padli Al-Marif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar ya Alhamdulillah berkata dari Kang Irfan juga Dari pendengar radioku Alhamdulillah Allah memberikan kepada kami kesehatan ya Mudah-mudahan ini tanda panjang umur Dan kami doakan juga mudah-mudahan Kang Irfan Berserta para pendengar radioku Diberikan oleh Allah panjang umur dalam ketaatan Sata-sata Allah Afih Amin amin ya Rabbil Alamin InsyaAllah Baik bersama kita kesempatan sambut menteri pagi Ini ada tema atau materi apa kita yang akan disampaikan InsyaAllah kita akan membawakan sebuah tema Yaitu Tentang tips agar bisa menahan amarah Baik Kita berdua langsung menyampaikan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah La hawla wa la quwata ila billah Wa maya rabbana uzukna Tawbata qoblal maut wa syahadata indal maut Wal jannata ba'dal maut amma ba'd Ya senantiasa kami muliakan kami cintai Guru kita semua Muka rumbu ya Yahya Beserta keluarga mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau Mudah-mudahan beliau diberikan Ke istiqamahan Dalam kebaikan Dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan beliau juga selalu Diberikan oleh Allah Ke istiqamahan untuk senantiasa membimbing kita Agar semakin dekat dengan Allah Dan semakin dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan yang kami Muliakan Sahabat Radioku Dimana pun saja Anda berada Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Kita semua Kemudahan dalam Beribadah Keikhlasan kepada Allah Dan diberikan oleh Allah Panjang umur dan mengtaatan Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita Kesempatannya untuk Berupaya Berusaha Agar semakin dekat dengan Allah Itu satu nyata Dalam cara Kita Berdalam Ilmu Syariat Dan yang akan kita bahas adalah Ilmu Tentu yang Amat penting untuk Kita rutinkan Kita istiqamahkan Yaitu Ilmu tasawuf Ilmu pemenahan Akhlak hati kita Dan Alhamdulillah kita sudah sampai di Pemenahan akhlak ya Kalau kemarin-kemarin kita bahas tentang Khauf, roja dan sebagainya Dan kita sudah bahas tentang Pemenahan akhlak Karena akhlak ada yang akhlak yang baik Ada akhlak yang buruk ya Kita akan bahas Bagaimana caranya agar kita bisa Menghindari dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut Nah kita akan mengambil sebuah tema Yaitu tentang Bagaimana kita bisa menahan amarah ya Tips Agar bisa menahan amarah Karena marah sendiri ini termasuk akhlak yang sangat tercelak ya Akhlak yang sangat tercelak Marah Marah itu kan dari Yahwah nafsu Marah itu kan dari Ketidak Ridwan Marah itu kan dari Kesombongan Marah itu kan dari Ujub Dan sebagainya Jadi marah itu Memang Suatu Karakter sifat yang Luar biasa Tercelanya Dan Setiap orang mu'min Beruspaya Berusaha Agar menjauhi Sifat Sifat ini Karena Tidak hanya ini akan tercelak Juga efeknya Efek negatifnya sangat besar Gak hanya untuk dirinya juga untuk orang lain Bisa saja Akan Mutus silaturahmi Yang itu dosanya sangat besar Hanya gara-gara apa Amarah Belum lagi dosa-dosa lainnya Baik Ya Kita semua punya sifat marah Setiap orang pasti mempunyai sifat marah Ini sudah Tabeat Manusia Kita punya marah Bahkan sekelas wali pun Punya marah Rasulullah juga punya marah Ya Hanya saja Walaupun kita tidak bisa menghilangkan amarah Namun kita bisa mengendalikan amarah tersebut Ya Marahnya kita ini untuk kebaikan atau untuk keburukan Nanti ada pembagian Ada marah yang baik Dan ada marah yang tercelak Kan gitu Ya Karena memang manusia ini memiliki emosi Termasuknya adalah emosi marah kan gitu Alakulihal Pertama kita harus tahu dulu Apa sih marah itu kan gitu Marah itu Kalau Kita Tengok-tengok di Kamus ya Didurido Didurido yaitu Lawan kata dari Rido Jadi marah itu Gak Rido Gak Rido dirinya dicacimaki Gak Rido dirinya direndahkan Gak Rido haknya diambil Gak Rido dirinya Misalkan Diejek Nah itu Gak Rido Ada orang lain Atau Santrinya sendiri ya Misalkan Ustadz Santrinya sendiri melakukan keburukan Gak Rido Nah makanya secara bahasa Marah itu mencangkup Marah yang baik dan marah yang Yang buruk Ya Ada kan Misalkan kita melihat Ada Ustadz yang memarahi Santrinya Karena Melakukan pelanggaran Nah itu marah Gak Rido kan gitu ya Marah tapi marah yang baik Kan gitu Tapi itu secara bahasa Mencangkup marah yang baik Dan marah yang tercelak Ada pun secara istilah ya Secara istilah Wa thawronu damil kalbi Likos dil intiqom Yaitu luapan Hati ya Likos dil intiqom Tujuannya adalah untuk Apa intiqom itu Kayak bahas dendam Gak terima kan gitu Orang marah kan seperti itu Gak terima Ya kan Dia Merasa dihinakan Merasa direndahkan Merasa ada orang Yang membuat buruk padanya Sehingga dia pengen Membalas itu Gitu Ada orang yang merendahkan dirinya Pengen Merendahkan lagi kan Marah Ada orang yang mencacimaki Ya mencacimaki lagi Itu kan marah Kan gitu Likos dil intiqom Maka luar biasa Jadi marah itu Ya Orang yang terjangkit Sifat ini Marah ini Dia akan selalu Bermusuhan dengan orang Ya Apalagi sama-sama Marahnya kan gitu Maka tadi Ujung-ujungnya adalah Naudzubillah Bisa mutus Latur Rahmi Ya Dan Orang-orang yang Selalu Tidak bisa mengendalikan Amarahnya Dia tentu Dia juga akan Tidak bisa menghilangkan Kesombongannya kan gitu Justru ketika Kita pengen melatih diri kita Agar tidak sombongnya Berawal dari ini Kita menahan Marah Jika ada orang yang menandakan kita Kita bisa menahan Marah jika ada orang yang Mencemo'ah kita Gitu Termasuk untuk melatih Apa Melatih Kesombongan kita Agar tidak Muncul Gitu Memang dalam Al-Quran sendiri itu Marah itu kan Dalam bahasa Arab Godob ya Ada juga suhut Ada juga di Bahasa lain ya Istilah lain Ada Qaid 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 Ini nanti ada perbedaannya Antara Godob dan suhut Dikatakan Para ulama Godob itu Hanya dilakukan Dari atasan ke bawahan Suhut Hanya dilakukan Atasan ke bawahan Bukan bawahan ke atasan Jadi Kalau ada atasan Marahi bawahannya Ini bisa disebut Godban orangnya ya Bisa juga Dibbut sakit Gitu Bisa disebut Godob Bisa disebut Sukut Tapi Kalau Godob Godob itu Bisa terjadi Dari atasan ke bawahan Bawahan ke atasan Gitu Jadi Bawahan ke atasan Ada Bawahan yang marah Ke atasan Misalnya kan gajinya Ditunda Gitu kan Sudah satu bulan Kerja keras Ternyata Gajinya Ditahan Gitu Marah Bawahan Ke atasannya Ini juga bisa disebut Godban Tapi gak bisa disebut Sukut Sakit Ini sebagian ulama Coba memberikan perbedaan Antara Godob dengan Sukut Nanti ada juga Godob dengan Ghid Ghid itu artinya Merasa kesal Merasa kesal Belum Belum Melakukan Hal-hal Buruk Seperti Godob itu Sedangkan Godob Itu Dia akan melakukan Hal-hal Yang buruk Kalau Godob itu Masih merasa kesal Saja Karena ada orang yang Misalkan Ngomong gak baik Kepadanya Gitu kan Ya Kesal Setelah itu Sudah Tapi kalau marah Itu kan Dia meluapkan Dengan Kata-katanya Yang kotor Atau mohon maaf Dengan fisik Yang lainnya Dengan melakukan Kekerasan Dan sebagainya Ini marah Sudah derajat marah Gitu Taib Nah Banyak sekali Hadis Hadis Nabi yang Rasulullah S.A.W. Melarang Ya Umatnya Untuk marah Suatu ketika Rasulullah Didatangi oleh Seseorang Ya Rasulullah Ausini Berikan wasiat Padaku Nasihat padaku Rasulullah Seorang Rasul Seorang Nabi Yang Semua Tindakan beliau Adalah Berasal dari Wahyu Ya Tidak main-main Dan Beliau juga Mempunyai Mu'zizat Beliau bisa Membaca Orang Ya Nah Rasulullah Membaca orang tersebut Ini suka marah Ini sama istrinya Marah Sama anak-anaknya Marah Kerjaannya Marah Sehingga Sehingga Nasihat yang Rasulullah Berikan kepadanya Simpel Latak Memang heran Nasihatnya Cuman Jangan marah Kalimatnya Simpel Ini Untuk apa Maksudnya Apakah Gak ada yang lain Misalkan Perbanyak ibadah apa Jauhi maksiat apa Ini cuman Latak Karena memang Rasulullah Melihat Keadaan orang tersebut Yang Suka marah Jadi sedikit Mas Akhirnya Akhirnya Rasulullah Menasihatnya Dengan Bahasa yang Simpel Namun Manfaatnya Sangat besar Latak Bob Jangan Jangan Marah Karena Saking penasarannya Kok masa Cuman ini Tau sih Nasihatnya Tanya lagi Oh sini ya Rasulullah Latak Bob Kedua kalinya Rasulullah Memberikan jawaban Yang sama Jangan marah Masih penasaran lagi Masa cuman ini Gitu kan Oh sini ya Rasulullah Latak Bob Rasulullah juga sama Memberikan jawaban Latak Jangan Jangan marah Ternyata Termasuk Apa namanya Faedah Dari hadis ini Sangat besar Sangat besar Bahkan Pahala orang yang menahan Marah itu Luar biasa besarnya Karena apa Karena memang Orang yang menahan Marah itu Sebenarnya dia Menahan Hawa nafsunya Sedangkan Rasulullah Mensifati Orang yang Memerangi Hawa nafsunya Seperti hanya Dia Jihad akbar Bahkan lebih besar Dari jihad dalam Peperangan tersebut Ya tidak Jadi orang yang menahan Amarah itu kan berarti Dia sudah Sukses Melawan Hawa nafsunya Yang itu Disifati Rasulullah Lebih besar Daripada Peperangan Di medan Perang Ini gitu Nah cuman Yang perlu kita Fahami Hadis ini Bukan Melarang kita Ketika kita Sudah merasa Kesal Kita luapkan Marah Tidak Akan tetapi Hadis ini Justru Mengarah kepada Kita itu Menjauhi Hal-hal Yang menjadikan Sebab Menjadikan kita Marah Contohnya Apa Contohnya Kalau Pengen kita Orang lain Tidak Marah kepada kita Ya kita harus Berakhlak baik Seorang suami Misalkan Pengen agar istrinya Tidak marah-marah Ya harus berakhlak baik Turuti kemauannya Walaupun misalkan Dia tidak mampu Secara fisik Yang penting Perkatanya Iya Jangan Dibalas dengan Bahasa-bahasa Kasar Kamu ini Minta Kamu tahu Kalau gadis saya Cuman Bukan bahasa-bahasa Kasar Seperti itu Ya istri Nanti nambah Kejolak Nambah marah Kan gitu Atau mungkin Antara teman kita Jangan melakukan hal-hal Yang menjadikan Menjadikan orang lain Marah Itu Kemudian yang kedua juga Hal-hal yang menjadikan Diri kita sendiri Marah Ya kan Dan banyak sebab-sebabnya Sebenarnya Orang marah itu Bisa karena Ujub Sombong Sombong itu kan Menolak kebenaran Ujub itu Dia merasa Banyak sekali Kebaikan-kebaikan Pada dirinya Merasa punya ini Merasa punya itu Sehingga Ketika ada orang lain Yang merendahkan Dia gak terima Kan gitu ya Jadi kita menjauhi Hal-hal seperti ini Menjauhi hal-hal Yang menyebabkan Kita ini Marah Ya Ini luar biasa Maka Ayo kita berusaha Berusaha agar Jangan sampai Kita melakukan Hal-hal yang Menjadikan kita ini Emosi Atau menjadikan Orang lain Emosi Itu Tahib Kemudian Ada juga Hadis yang mengatakan Alimni kalimat A'inshu bihinna Ada orang berkata Bata Rasulullah Tanya Ya Rasulullah Alimni kalimat Ajari aku Kalimat Nasihat-nasihat A'inshu bihinna Jangan saya hidup Dengan Nasihat-nasihat tersebut Wala Tukthir aliyya Jangan Banyak-banyak lah Fa'ansa Takutnya lupa saya Ba'ala Rasulullah Rasulullah berkata Sallallahu alaihi wa sallam La tagbab La La tagbab Jangan marah Ada juga Dalam hadis lain Mengatakan Ya Rasulullah Berikan nasihat Berikan nasihat padaku Sehingga Dengan nasihat itu Aku bisa masuk surga Alhamdulillah La tagbab Walakal Jannah Jangan marah Maka kau akan masuk surga Kenapa Di surga itu Gak ada orang yang marah-marah Yang senang marah-marah Surga itu orang-orang bersih semua Ya Gak mungkin tempat bersih Untuk menampung Orang-orang kotoran gitu ya Ya enggak Masa kulkas Kita isi Isi sampah Gak mungkin Maka Di surga gak ada Orang Yang punya karakter Cepat marah Maka Seseorang yang ingin Masuk surga Endalikan amarahnya Karena memang Itu tadi Marah itu Kita akan Efek negatifnya itu Luar biasa Akan bercabang Orang marah Bisa saja Bisa saja Pembunuhan itu Awalnya dari apa Dari marah Mungkin hal-hal yang sepele Kita pernah mendengar Kisah dari Sheikh Kami ya Waktu di Yaman Jadi Awalnya simple Dia waktu itu belanja Di supermarket Kemarket apa Kemudian Ya temannya itu Ini ada dua orang Temannya itu ngejek Kok kamu cuma belanja ini Awalnya ya bercanda Ternyata Awal bercanda itu Malah berujung Saling tembak Saling bunuh-bunuhan Karena memang Sekita ini Beliau Biasa menangani Orang-orang seperti itu Hanya gara-gara Bercanda Seperti itu Saling bunuh Itu Ya Mungkin kita gak sampai Dari itu ya Tapi kadang kita juga Mungkin ya Di saat kita marah Kepada anak Kadang kita melakukan Hal-hal yang baik Mohon maaf Sampai kita gunakan Tangan kita untuk menampar Sampai kita gunakan Kaki kita misalkan Untuk menendang Ini luar biasa Sehingga Ada yang mengatakan Bahwa orang marah itu Sudah Dia itu Derajatnya sudah Ke bawah turun Seperti hanya derajat hewan Itu karena Dia sudah dikendalikan Oleh setan Itu Termasuk pintu setan Bisa Memasuki Manusia Itu ya Jalannya tadi Dengan amarah Ketika orang itu Sudah emosi Sudah marah Itu sudah Setan itu tinggal Ngatur saja Maka Awas hati-hati Hati-hati Banyak sekali Orang-orang yang Mendapatkan kerugian Besarannya Gara-gara Dia tidak bisa Menahan amarahnya Gitu Dan orang kuat Adalah orang yang Dia bisa menahan Nahan nafsu Bahwa nafsunya Adalah Sasa dihidup Disurah Ya Orang kuat itu Bukan orang yang Pandai bergulat Bukan Orang yang Keker Petinju Tapi Cuman di ledak Sedikit marah Nah itu Bukan kuat yang Sejati itu Itu sih Cemen Orang kuat Justru orang yang Ketika dia Disakiti Dizulimi Diambil haknya Dicacimaki Sebagainya Dia tidak marah Sudah melakukan kebaikan Nanti akan kita sebutkan Nanti Luar biasa Maka ayo Kita berusaha Kita berusaha Agar kita Mengenal Mengenal dulu Amarah seperti apa Yang sudah kita bahas Nanti akan kita bahas Juga Terkaitan Sebab-sebab Amarah Dan cara Mengatasinya Insya Allah setelah berikut ini Baik Terima kasih Terima kasih Pembaran materi Di sesi Pertama kali ini Dan Sahabat itu Kita akan Diedak terlebih dahulu Kemudian kita akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Bersamaan Ustadz Aziz Untuk Anda Tetap di radio Keinspirasi Spirit Hati Radio Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancarluaskan Dari kompleks Lembaga Pengemangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Jerman Anda masih bersama Kami sahabatku Dalam program Sambut Mentari Di sesi Kini kita lanjutkan Sahabatku Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Aziz Baik Tawadz Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Kembali Tadi di awal Kita sudah Membawakan Sebuah hadis Lata'ubab Yang Para ulama Menafsiri Adalah Kita Berusaha Untuk meninggalkan Sebab-sebab Yang menjadikan Kita marah Nah Sebab-sebab Tersebut Di antaranya Adalah Pertama Orang marah Itu biasanya Karena Dia Menganggap Dirinya itu Lebih baik Darah orang lain Atau juga Bangga Dengan dirinya Bangga Dengan Kealimannya Bangga Dengan Kekayaannya Bangga Dengan Nasabnya Sehingga Ketika Orang Seperti ini Direndahkan Orang Alim Direndahkan Kamu bodoh Kalau dirinya Merasa Alim Sehingga Marah Marah Padahal Kalau orang Yang Dia benar Artinya Bersih Orang Lain Tidak tahu Kalau saya Alim Pintar Atau Kalau dia Memang Goblok Saya itu Goblok Apa yang Maksudnya Marah 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 Termasuknya Kesombongan Tadi Sombongan Itu Termasuknya Marah Wujud Sombong Merasa dirinya Lebih baik Dari orang lain Ketika ada Orang lain Yang Merendahkan Dia Tidak Diterima Kemudian Kemudian Termasuknya Ini hati-hati Yang biasa Kita lakukan Yang sering terjadi Marah Awal mulanya Adalah Bercanda Bercanda Yang tidak Terkontrol Bercanda Yang tidak Dengan Adab Bercanda Bukan hal Yang dilarang Nabi Juga Bercanda Akan Tapi Bercandanya Nabi Bercanda Yang Ada Manfaatnya Yang Terkontrol Bukan Bercanda Yang Seenaknya Terkadang Kita Kalau sudah Bercanda Lupa Lepas Kontrol Sampai Kadang Merendahkan Teman kita Kita Merasa Sendiri Terkadang Karena Saking Seneng Kalau Bercanda Sudah Terbuka Antara Dengan Temannya Ini Hati-hati Kita Harus Mengontrol Perkataan Kita Mengontrol Tindakan Kita Jangan Sampai Ada Orang Lain Marah Gara Gara Kita Kan Gitu Bercanda Awalnya Bercanda Nanti Ujung-ujungnya Permusuhan Kan Saring Awalnya Bercanda Ngakak Ngakak Ketawa Tapi Setelah Itu Musuhan Seminggu Tenggur Sapa Akhirnya Musyilah Bercanda Wajar Saja Tapi Itu Tadi Hawat Seti-hati Nabi Jangan Membuat Orang Lain Marah Jangan Membuat Diri Kita Marah Kalau Tadi Ujim Sombong Berarti Diri Kita Kalau Bercanda Ini Bisa Inbas Tukar Orang Lain Jangan Sampai Kita Menjadikan Orang Lain Marah Sehingga Memang Kesimpulannya Adalah Bahwa Orang Yang Punya Akhlak Baik Tentu Tidak Marah Juga Tidak Akan Menjadikan Orang Lain Marah Itu Intinya Kita Harus Berakhlak Baik Yang Menerima Orang Lain Mau berkata Apa Silahkan Ya Tidak Silahkan Orang Lain Mau katakan Saya Jelek Orang Lain Mau katakan Saya Miskin Orang Lain Apa Urusannya Itu pun Tidak Akan Merubah Kita Kita Kayak Diledek Itu Juga Tidak Merubah Kekayaan Kita Alim Juga Ada Orang Yang Bodo-bodohi Kita Tidak Akan Merubahkan Kaliman Kita Ngapain Dan Ini Juga Milik Allah Sebenarnya Kalau Orang Sadar Kaliman Kita Milik Allah Allah Menjadikan Kita Alim Ngapain Merendahkan Kita Marah Ini Adalah Punya Allah Kekayaan Juga Kita Tidak Punya Apa Apa Kita Tidak Milik Apapun Semuanya Dari Allah S.W.T Itu Kemudian Juga Bisa Saja Karena Kedengkian Juga Ada Orang Mendengkian Tidak Terima Kalau Ada Orang Lain Dapat Kebaikan Ada Orang Lain Dapat Rezeki Ada Orang Lain Dapat Kekayaan Ada Orang Lain Yang Dapat Dengkian Ada Kadang Orang Dengkian Itu Marah Marah Sendiri Ya Hatinya Sudah Rusak Hatinya Sudah Kacau Yang Melihat Orang Lain Itu Kesel Terus Karena Tidak Terima Kalau Ada Orang Lain Itu Dapat Kebaikan Kenapa Kebaikannya Gak Aku Yang Dapat Ini Meskilah Banyak Sekali Sebenernya Atau Ada Juga Keinginan Untuk Balas Dendam Ini Luar Biasa Banyak Sekali Sebenernya Sebab-sebab Yang Menjadikan Kita Marah Yang Sebenernya Cara Mengatasinya Satu Yaitu Apa Kita Harus Mederita Sendiri Harus Berakhlak Baik Jauhi Kesombongan Jauhi Ujub Ini Keburukan Keburukan Hati Yang Menjadi Sebab Kita Marah Sebenernya Baik Itu Sebab-sebab Cara Mengatasinya Nah Kemudian Tidak Semua Marah Itu Kan Buruk Ada juga Marah Yang Baik Marah Yang Kita Lakukan Karena Allah Agama Kita Direndahkan Kita Harus Marah Ya Tidak Masa Agama Kita Direndahkan Kita Diam Mana Keimanan Kita Ini Marah Ada Marah Dari Keimanan Ada Marah Karena Marah Keimanan Inilah Marah Yang Baik Yang Harus Kita Lakukan Cemburu Misalkan Ada Istrinya Melakukan Pelanggaran Syariat Kamu Pakai Kerudung Bukan Nyari Fatwa Memperbolehkan Tidak Pakai Kerudung Kemudian Santri Guru Dengan Santrinya Maka Seorang guru Harus Semburu Guru Yang Baik Itu Dia Akan Semburu Sedikit Kesalahannya Dilakukan Santrinya Marah Nggak Ried Kalau Santrinya Melakukan Hal Yang Yang Gak Baik Hal Yang Gak Pantes Satu Yang Melanggar Peraturan Itu Ini Marah Yang Baik Marah Yang Bagus Bukan Marah Karena Terkadang Kita Justru Hal Duniawi Yang Kita Cepet Marah Tapi Kalau Urusan Agama Ini Kita Nggak Mudah Marah Ini Mana Keimanan Kita Anak Dikasih Uang Saku 20.000 Dibawa Main Ilang Wah Itu Marah Sudah Macem Macem Iya Kan Marah Macem Tapi Giliran Anaknya Gak Saka Jamaah Dia Harusnya Kalau Kita Punya Iman Justru Ketika Anak Gak Solat Atau Gak Saka Jamaah Itu Harusnya Kita Cemburu Kita Kita Marah Itu Kok Bisa Gak Solat Bisa Gak Saka Jamaah Bukan Ketika 20.000 Itu Hilang Kemudian Marah 20.000 Itu Gak Menjadikan Anak Kita Rusak Gak Tapi Gak Solat Ini Loh Ini Ada Ketanya Dengan Akhirat Kok Kita Bisa Biasa Biasa Saja Ini Kita Harus Membangun Dari Sini Dulu Kita Harus Sadar Jadi Ayo Kita Tumbuhkan Amarah Kita Untuk Hal-hal Yang Baik Di Awal Kita Bahas Bahwa Kita Bisa Mengelangkan Amarah Namun Kita Bisa Mengendalikan Jadi Marah Kita Mungkin Ada Orang Itu Cepat Marah Ada Orang Itu Cepat Marah Memang Dia Dari Lahir Dilahirkan Cepat Marah Cepat Emosi Maka Caranya Kita Kendalikan Amarah Ini Dalam Hal-hal Yang Baik Bukan Karena Hal-hal Yang Buruk Termasuk Cara Mengatasinya Yang Sudah Kita Jelaskan Adalah Kita Berakhlak Baik Adalah Jika Sudah Kita Dalam Posisi Kita Marah Ada Tips Yang Diajarkan Para Ulama Agar Kita Merendam Marah Ini Pertama Adalah Kita Harus Merubah Posisi Ketika Kita Marah Dalam Kedahan Duduk Kita Berdiri Intinya Kita Biar Tidak Terfokuskan Pikiran Kita Dengan Sebab Sebab Yang Menjadikan Kita Marah Maka Ubah Posisi Anda Ketika Anda Mungkin Marah Dalam Kedahan Tertidur Anda Bangun Kalau Masih Belum Mempan Anda Terentang Pokoknya Dirubah Kalau Misalkan Belum Mempan Lagi Keluar Dari Rumah Intinya Jangan Sampai Anda Terfokus Dengan Hal-hal Yang Menjadikan Sebab Anda Marah Karena Itu Nanti Dimainkan Sama Setan Permainan Setan Mulai Dari Sini Jika Jika Satu Dari Kalian Marah Dalam Kedahan Berdiri Maka Duduk Kalau Seandainya Sudah Terendam Marah Itu Maka Cukup Tapi Kalau Seandainya Masih Maka Berbaring Jadi Intinya Sampai Kita Itu Memang Bener Bener Gak Marah Lagi Hilang Kemarahan Kita Itu Maka Kita Rubah Posisi Kita Kemudian Kita Juga Harus Yakin Dengan Pahala Yakin Dengan Balasan Orang-orang Yang Menahan Marah Yang Sesuai Dengan Janji Rasulullah Sesuai Dengan Allah Katakan Dalam Al-Quran Kemudian Kita Juga Harus Minta Perlindungan Dari Allah Karena Saat Itulah Setan Mulai Permainan Kita Maka Kita Harus Minta Perlindungan Dari Allah Agar Terhindar Dari Amarah Karena Kata Sebagian Ulama Alam Makan Al-Ghadabu Wasyahwatu Jamrotayini Minari Minarin Fiqal Bibni Adam Kala Ghadab Dan Syahwat Itu Jamrotayini Bara api Bara api Dari api neraka Fiqal Bibni Adam Di hati Manusia Umiru An-yudfi'ahuma Bilwudu Diperintahkan Untuk Untuk Berwudu Maka Termasuknya Ketika Kita Sudah Berubah Posisi Ya kan Kemudian Kita Meminta Perlindungan Pada Allah Masa Itu Pula Kita Berwudu Kita Matikan Api Kemaraan Kita Dengan Air Air Wudu Kemudian Yang terakhir Adalah Ini Yang Penting Banget Nanti Ada Zikir Dan Sebagainya Kita Baca Itu Agar Bisa Menghilangkan Amarah Cuman Yang penting Lagi Adalah Diam Sudah Sukut Penting Banget Ketika Kita Dalam Posisi Amarah Ini Jangan Sampai Keluar Sedikitpun Ucapan Dari Mulut Kita Pokoknya Tahanlah Tahan Terkadang Kalau kita Tidak Menahan Itu Maka Akan Keluar Hal-hal Yang Tidak Baik Dari Mulut Kita Ini Berawal Dari Orang Cacimaki Ke Orang Lain Itu Karena Marah Tadi Sudah Sudah Diam Apalagi Orang tua Ke Anaknya Hati Hati Orang tua Anaknya Itu Makbul Dikabul Dikabul Sama Allah Gak Ada Hijab Takut Kalau keluar Hal-hal Yang Gak Baik Dikabulkan Sama Allah Ibaz Ke Anaknya Kita Lihat Ada Orang tua Yang Na'udh Bila Ketika Anaknya Melakukan Kesalahan Setan Ini Hati-hati Akhirnya Benar-benar Jadi Setan Gak Mau Sholat Gak Mau Mondok Hati-hati Sudah Diam Kalaupun Kita Gak Bisa Diam Jangan Sampai Keluar Sedikitpun Ucapan-ucapan Dari Ketika Kita Dalam Kadaan Dan Marah Itu Kemudian Kita Juga Harus Tahu Efek Negatif Dari Marah Tersebut Kita Harus Tahu Banyak Orang Yang Mutus Satu Rahmi Gara-gara Awalnya Marah Marah Sedikit Duitnya Misalkan Diambil Atau Hanya Karena Direndahkan Sedikit Itu Berujung Orang Saling Bermusuhan Itu Kita Harus Tahu Juga Efek-efek Negatif Daripada Sifat Marah Tadi Bisa Saja Ucapan Kita Menyakiti Anak Kita Yang Akan Berbekas Di hatinya Bisa Saja Mungkin Ada Anak Yang Dia Orang Yang Tersinggungan Orang Tersinggungan Kemudian Disakiti Oleh orang Tuh Dan Perkataannya Mungkin Saja Akan Berbekas Apalagi Sama Orang Lain Kita Harus Tahu Apa Yang Terjadi Kedepan Sehingga Insya Allah Dengan Ini Kita Bisa Menahan Amarah Kita Mengendalikan Emosi Kita Agar Tidak Tidak Marah Ini Mungkin Ada Kisah Yang Bisa Menjadi Inspirasi Buat Kita Kalau Sudah Urusan Marah Ini Paling Enak Kita Menceritakan Tentang Kisahnya Cucunya Rasulullah Yang Beliau Luar Biasa Orang Soleh Ahli Ibadah Suatu Ketika Ada Pedagang Dia Bawa Duit Banyak Banyak Dia Pengen Sholat Di Madinah Pengen Masuk Masjid Dia Cari Penginapan Kalau Sekarang Itu Hotel Hotel Kemudian Dia Taruh Uang Yang Banyak Itu Di Dalam Hotel Kan Dia Malu Masjid Bawa Uangan Akhirnya Dia Tinggal Uangnya Di Penginapan Sholat Nah Singkat Cerita Ini Orang Lupa Dikira Uangnya Dibawa Akhirnya Dia Menyangka Bahwa Uangnya Hilang Dicuri Orang Apalagi Disitu Ada Keramaian Dia Sadarnya Ketika Sudah Selesai Sholat Hanya Tersisa Beberapa Orang Saja Akhirnya Dia Kalap Mana Uang Saya Cari Tempat Tudung Gak ada Cari Ini Gak ada Sampai Orang Yang Di Masjid Itu Pulang Semua Tinggal Satu Orang Akhirnya Dia Langsung Yakin Wah Dia Ini Pencurinya Nah Orang Tersebut Lagi Khusus Sholat Dan Gak Berhenti Melakukan Rokaat Akhirnya Langsung Dia Katakan Ke Orang Tersebut Jangan Dilemakan Sholat Cepetan Saki Marahnya Selesai Assalamualaikum Assalamualaikum Mana Uang Saya Mana Uang Saya Engkau Curi Langsung Digituin Coba Bayangin Kita Yang Selesai Sholat Assalamualaikum Langsung Ada Orang Yang Marahin Marahin Kita Dan Menuduh Kita Mencuri Apa Kata Orang Tersebut Sudah Kalau Memang Kau Menuduh Saya Mencuri Berapa Uang Kau Kalau Seandainya Kau Menuduh Saya Mencuri Maka Tutuplah Aibku Insyaallah Allah Kau Menutup Aibmu Dan Berapa Uang Yang Engkau Hilang Itu Jumlahnya Gak Sedikit Banyak Akhirnya Diantar Ke Rumahnya Dikasih Uang Yang Hilang Tersebut Dan Jumlahnya Gak Sedikit Banyak Sudah Udah Masih Ngomong Kotor Masih Ngomong Kotor Kalau Orang Marah Dia Pulang Kepengendapannya Kaget Kalau Uangnya Itu Masih Ada Ya Allah Ternyata dia bukan pencuri Ternyata ini salah saya Dikira saya uang saya dicuri Akhirnya kan Dia merasa Ini orang ini Dituduh mencuri malah justru Memberikan saya uang Ini orang ini wali Dicari akhirnya Dicari ketemu dengan orang yang pinggir jalan itu Itu siapa Yang menghuni rumah itu Dia adalah Ya Allah gemeter langsung Ya Allah kenapa Aku menuduh Cucumu kenapa kau Menggerakkan aku untuk menuduh orang lain Kenapa yang harus dituduh itu cucu Rasulullah Karena Akhirnya saking gak enaknya Dia maju mundur mau minta maaf Dan akhirnya minta maaf Walaupun cucu Rasulullah saya minta maaf Ketau lah wahai fulan Ketika kau memarahiku Aku sudah memaafkanmu Kata dia Aku sudah meritoi Ya sudah ini uangnya Saya gak menerima Nah itu buat kamu Karena hadiah itu ketika sudah diberikan dan diambil lagi Seperti orang yang muntah Kemudian muntahnya ditelan lagi Sayyidina Ali Zainal Abidin Luar biasa Ya Kayaknya di Cerebon ada orang seperti itu Wali itu ya Ya kita bisa Sedikit-sedikit lah kita belajar gitu kan Makanya kita perlu Membaca kisah-kisah orang terdahulu Kisah orang-orang soleh itu seperti itu Agar kita ini juga tergerak gitu Untuk bisa seperti mereka Belajar dari mereka gitu Ya khususnya dalam masalah ini Ada kisah lain lagi ya Ini masih seputar Sayyidina Ali Zainal Abidin Beliau punya budak Budak Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin Beliau lagi lapar-laparnya nih Pengen dibuatin yang enak-enak lah Lagi lapar pokoknya sudah Pengen dibuatin enak-enak Dibuatin sob Sob marok Sama pembantunya Sudah diambilkan Sudah dibuat Panas lagi Panas-panasnya kan Memang mau punya panas Sayyidina Ali Zainal Abidin Kemudian ketika mau diberikan Kesandung Dan mengenai mukanya Sayyidina Ali Zainal Abidin Marok panas loh Sampai diriwayatkan itu Melupas Mukanya Sayyidina Ali Zainal Abidin itu Saking panasnya Beliau sampai berdiri Yang semula dalam keadaan duduk Panasnya itu sampai berdiri Saking kagetnya Ternyata saat itu dibacakan Sama budaknya Ayat Allah Orang-orang yang menahan Amarahnya Kata Saya sudah menahan amarah saya Gak cukup Budak itu membacakan ayat Allah lagi Melanjutkan Dan orang-orang yang maafkan Saya detik ini juga sudah maafkan kamu Sampai akhir ayat Ketahuilah Dengan Karena Allah Aku merdekanmu Di jalan Allah Akhirnya budak ini dimerdek Merdekakan Bayangin Ada orang lain berbuat salah Tapi dibalas kebaikan Orang membedakan budak itu Kayak sekarang kita Kasih ke orang Mobil cuma-cuma Harganya besar Gak semua orang bisa Merdekan budak Eman kan gitu Kita punya mobil Misalkan satu-satunya Kita kasihkan ke orang Luar biasa Orang ada yang membuat salah Kepada Kepada kita Kita membuat baik Wah ini luar biasa Ya wali bener itu Luar biasa Ini Ini kan ada orang yang mengingatkan Ini juga usul mengingatkan Ketika ada orang lain Menasihati kita Ini juga hikmahnya Kita harus menerima Cuman ini jangan menjadikan Koidah ini Takutnya nanti Jadikan koidah Repot juga Nanti ya istri Biar dapet Uang Uangnya banyak Uang belanjanya banyak Akhirnya apa Ngelakuin kesalahan dulu Ke suaminya Dibacakan ayat Wal qadhim lal gad Walafinan Saya juga maafkan Wallah yuhibul musim Nih Tambah uang belanjanya Gak juga kan gitu Intinya apa Intinya kita harus Bisa menahan amarah kita Sehingga Kita benar-benar menjadi Orang-orang yang berakhlak Ya Orang yang cepat marah itu Sudah akan langsung difundis Ya dia tidak berakhlak Kan gitu ya Bahkan dia Bahkan seorang alim Ya kan Dia orang alim Dia orang soleh Cuman mungkin punya karakter yang Marah-marah Itu akan dirilai orang itu Lah Gitu ya Gak berakhlak Ya tidak Kan gitu Ya Maka mulai dari tutur kita Tutur kita jangan sampai Ngomong kasan Orang bahasa kita Dan lain sebagainya Itu juga akan Akan mempengaruhi Mempengaruhi penilaian orang lain Kepada kita Karakter kita Jadi insya Allah Yang sedikit ini bermanfaat Untuk kita Mudah-mudahan kita Dijadikan oleh Allah Menjadi hamba-hamba Yang bersih hatinya Dijauhkan dari Penyakit-penyakit hati Sombong Ucup Dengki Marah Mudah-mudahan kita Juga Dimudahkan oleh Allah Untuk selalu Sambung dengan Orang-orang soleh Dan orang yang paling soleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan mudah-mudahan Semua amal kebaikan kita Diterima oleh Allah SWT Istiqamah dalam kebaikan Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Baik usah Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar Serta dapat mengamalkannya Amin Amin Terima kasih juga untuk sahabat kota Sekebersamanya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita khiddi kebersamaan kita Dengan doa Khafaratul Majlis Subhanakallah Mawabihamdika Ashadu Al-Ila-Ila Al-Astaghfiruka Wa Atubuli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati